Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, Shalom, Berkatalem, Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono Dalam renungan kisah Santo Arnoldus Johnson, Pendiri Kongregasi SVD, Kongregasi Suster SSPS dan Kongregasi Suster SSPSAP Arnoldus Johnson lahir pada tanggal 5 November 1837 di Ghoek, North Rhine-Westphalia, Sebuah kota kecil dekat perbatasan Jerman dan Belanda. Ia adalah anak kedua dari 10 bersaudara dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ayahnya bernama Gerald Johnson dan ibunya adalah anak Katarina Johnson. Kedua orang tua ini selalu menanamkan semangat pengabdian bagi gereja pada anak-anak mereka. Pada tahun 1855, Arnoldus masuk seminari Collegium Borromeum. Arnoldus belajar dengan tekun di seminari tersebut hingga ia dapat lulus sempurna. Dia melanjutkan studi teologonya di Munster sampai akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1861. Arnoldus ditapiskan menjadi imam. Ia mempersembahkan misa pertamanya di Munster pada 17 Agustus 1861. Selesai misa pertamanya, Arnoldus memberikan berkat kepada ayahnya yang menerimanya dengan linangan air mata. Karena kesalahan hidupnya pada tahun 1867, Arnoldus diangkat menjadi direktur kerasulan doa untuk Jerman dan Austria. Kerasulan ini mendorong Arnold untuk membuka dirinya bagi orang-orang Kristen dari denominasi lain. Saat itu adalah waktu yang sulit bagi gereja Katolik di Jerman. Pemimpin Jerman Otto von Bismarck mengeluarkan sebuah undang-undang yang sangat anti-Katolik disebut Kulturkamp. Dalam situasi kacau balok ini, Arnold Johnson memperoleh ide yang cemerlang bagi para imam-imam yang telah diusir keluar dari Jerman oleh pemerintah. Dengan dukungan dari sejumlah uskup, Arnoldus mendirikan sebuah kongregasi dan rumah misinya yang pertama pada tanggal 8 September 1875 di Stael, Belanda. Kongregasi ini diberi nama Societas Verni Divini atau SVD atau Serikat Sabda Allah yang secara khusus menghormati hati kudus Yesus. Pada tahun 1878, kongregasi ini kemudian mendapat persetujuan dari Paus Leo ke-13. Hanya satu tahun setelah kongregasinya diristui oleh Tata Suci, Arnoldus Johnson telah mengirimkan dua misionaris pertamanya ke Cina, yaitu Johannes Baptiste von Ansar SVD dan Joseph Frey Nandemets SVD. Setelah itu setiap tahunnya Arnoldus Johnson terus mengirim para misionaris ke seluruh penjuri dunia. Kesuksesan para misionaris SVD ini membuat Paus Leo ke-13 memberi mereka wilayah misi yang lebih luas di wilayah Afrika dan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia yang saat itu merupakan wilayah kekuasaan Belanda. Atas saran dari Uskop Kombuni, pada tanggal 8 Desember 1889, Arnold Johnson mendirikan sebuah kongregasi suster-suster misionaris yang diberi nama Kongregasi suster-suster misi abdi roh kudus atau SSPS. Orang pertama yang menjadi suster dari kongregasi ini adalah Beata Maria Helena Stolenberg. Selanjutnya pada tahun 1896, Arnoldus memilih beberapa orang dari suster SSPS, membentuk sebuah kelompok khusus para suster kontemplatif yang dikenal sebagai kongregasi suster-suster abdi roh kudus adorasi abadi SSPSAP. Tugas mereka adalah beradorasi dengan tidak terputus pada sakramen maha kudus, berdoa sepanjang hari, siang, dan malam. Bagi gereja dan terutama bagi misionaris SPD dan karya mereka di seluruh dunia. Santo Arnold Johnson tutup usia mana tanggal 15 Januari 1909 dalam usia 77 tahun. Orang kudus ini dimakamkan di taman biara yang pertama ia dirikan, yaitu biara SVD di Steyl Belanda. Saat ini terdapat lebih dari 6.000 imam dan brother misionaris, serikat sabdi Allah yang berkaya di 63 negara, lebih dari 3.800 anggota mister misi suster abdi roh kudus, dan lebih dari 400 suster abdi roh kudus adorasi abadi. Venerasi 10 Mei 1973 oleh Paus Paulus ke-6. Beatifikasi 19 Oktober 1975 oleh Paus Paulus ke-6. Pada tanggal 5 Oktober 2003, Arnold Johnson SPD dan sahabatnya Suiseb Frey Nandemets SPD dikanonisasi oleh Santo Paus Yohanes ke-2. Perayaan 15 Januari, Salam Kasih Tuhan beserta kita. Amin.